assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel gila bola tv salam olahraga Persib Bandung masih kukuh di posisi teratas klasemen Shopee Liga 1 2020 maung Bandung sempurna di tiga pertandingan awal sementara itu untuk RMFC sementara berada di posisi 12 dengan tiga poin dari tiga pertandingan turun lima tangga dari posisi tujuh sebelumnya pelatih RMFC Mario Gomez mengungkapkan rencana RMFC dalam mengisi libur kompetisi usai lagam melawan PSC Semarang di pekan ketiga Liga 1 2020 Sabtu 14 Maret 2020 pelatih asal Argentina ini akan memanfaatkan waktu kurang lebih dua pekan itu untuk menggelar pemusatan latihan atau TC lagi sebelumnya musim ini pemain RMFC sudah pernah dua kali menjalani TC dua-duanya digelar di tempat yang sama yakni Kusuma Agro Wisata Kota Batu yang sudah menjadi langganan RMFC Gomez mengakui jika tempat itu sangat cocok digunakan untuk menggelar TC bagi para pemainnya selain penginapan Kusuma Agro Wisata juga memiliki lapangan sepak bola yang cukup representatif digunakan berlatih oleh Endro Siswanto dan kawan-kawan setelah laga lawan PSCS kami akan kembali menggelar TC tempatnya masih sama seperti dua TC sebelumnya di Batu ungkap Gomez sebelum menjalankan rencana TC di Kota Batu Mario Gomez berencana meliburkan para pemain RMFC terlebih dahulu mereka bakal diberi waktu libur sekitar lima hari terhitung mulai Minggu 15 Maret 2020 kemarin setelah libur usai pun rencananya para pemain RMFC tak langsung diboyong ke Kusuma Agro Wisata mereka bakal berlatih selama dua hari dulu di Kota Malang baru pada 22 Maret TC mulai dihelat kami sebenarnya belum menetapkan tanggalnya untuk menggelar TC kali ini tapi kemungkinan kami akan mulai menggelar TC pada 22 Maret mendatang yang jelas setelah melawan PSCS ada waktu libur untuk pemain Imbu pelatih pencinta kopi tersebut Mario Gomez rencananya tak hanya sekedar menggelar TC saja di Kusuma Agro Wisata Kota Batu dalam programnya diselipkan satu laga uji coba sebagai pemanasan jelang dimulainya lagi Liga 1 2020 pekan keempat pada awal April mendatang kami menginginkan ada satu laga uji coba saat TC nanti tapi kami belum bisa memastikan tim mana yang akan menjadi lawan RMFC semua tergantung kesiapan tim dan situasi nanti ungkap Gomez federasi tertinggi sepak bola Indonesia PSSI resmi hentikan sementara Liga 1 dan Liga 2 imbas penyebaran virus yang makin mengerikan dipastikan berhenti mulai Senin 16 Maret sekarang hal ini disampaikan ketua umum PSSI langsung yakni Muhammad Iryawan semua kegiatan Liga 1 dan 2 di tanah air pun mendek artinya tunda sementara hingga waktu yang belum ditentukan tim asal Kota Malang RMFC sesalkan kejadian luar biasa ini pemain muda arema yakni Fikrian Akbar dan Titan Agung mengaku kaget dengan kabar ini dengan Liga dihentikan saya kaget soalnya harapannya kalau bisa Liga Indonesia ini jangan sampai berhenti karena kami sebagai pemain muda jelas butuh jam terbang ungkap Fikrian pemain berusia 19 tahun itu hanya berharap virus penangkal cepat ditemukan dan virus Corona di Indonesia bisa hilang dan tertangani paling tidak penangkalnya ditemukan dulu ungkap pria asli Kabupaten Malang itu pendapat sama diungkapkan Titan dia tak ingin Liga mandek pasalnya selama Liga berjalan ia baru mendapat menit bermain saat RMFC menjemu Persib Bandung saja ditanya wartawan Radar Malang Aidi mending mana Liga tidak dilanjutkan atau lanjut tapi tanpa penonton Titan memilih tidak keduanya tapi kalau pun nanti dikasih opsi Liga lanjut tapi main tanpa supporter sama saja kecewa karena rasanya akan beda banget dan ada yang kurang saya tidak setuju keduanya ungkap Titan menurut keduanya mereka mendapat kekuatan dari sorakan Aremania yang mendukungnya soalnya kan kita main buat mereka juga ungkap kedua pemain tersebut supporter Arema FC Aremania memberikan klarifikasi perihal kericuhan pada laga pekan ketiga Shopee Liga 1 2020 di Stadion Muhammad Subroto Magelang Sabtu 14 Maret 2020 dalam duel PSIS versus Arema itu Aremania dianggap sebagai pemanti kerusuhan pemenjelang pertandingan dalam sebuah video yang beredar dirijen Aremania yakni Yuli Sumpil reaktif kepada satu di antara tribun yang dihuni supporter tim Tuan Rumah dari situlah muncul anggapan Yuli Sumpil sebagai provokator polisi menembakkan gas air mata untuk mencegah kerusuhan yang lebih besar karena supporter PSIS sudah banyak yang bergerak menuju tribun Aremania dalam kondisi yang sudah tersulut emosi awalnya kami menyanyikan lagu terima kasih atas sambutan fans PSIS kepada Aremania bernyanyi saut-sautan dan membuat efek positif tapi di tribun sebelah ada supporter dengan shell bonek Mania kami mempertanyakan kehadiran mereka kemudian terjadi saling lengpar ungkap Ahmad Gozali Aremania Korwil kelayatan yang ikut dalam AW Magelang dalam rapat koordinasi dua hari menjelang pertandingan ada himbauan supporter yang masuk stadion tidak boleh mengenakan atribut di luar tim yang Sutsiang sedang bertanding saya hadir dalam rapat koordinasi itu sudah disetujui tidak boleh ada atribut tim lain apalagi supporter rival itu membuat situasi kurang kondusif ungkapnya dalam laga itu Areman FC menelan kekalahan 0-2 sehingga Aremania yang kecewa mudah terprovokasi beberapa diantara mereka mayoritas perempuan mengalami sesak napas karena gas air mata tak cukup sampai disitu kepulangan rombongan Aremania juga tak berjalan mulus mereka diserang kelompok supporter lain di pintu masuk tol Bawean Jawa Tengah ada bus yang mengalami pecah kaca karena lemparan benda keras kepolisian turun tangan mengamankan kendaraan Aremania hingga memasuki tol saya baru tiba petang tadi di Malang perjalanan lancar setelah masuk tol hanya di gerbang tol Bawean diserang pasukan semak kami sempat 30 menit berhenti di pintu masuk setelah itu aman Ungkap Kristiawan Aremania Jalur Gaza Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!